Intro Halo, ketemu lagi di Offset Duo Halo, episode hari Selasa dimana orang pasti pada nungguin gue dan coach ngebahas MU enggak, kita enggak akan ngebahas MU kalah sama Spurs karena ada dibahas di derby, DPI mungkin juga di Youtube-nya Coach Yasin dan kita enggak akan bahas soal kekalahan MU tapi masih soal MU karena enggak MU enggak makan ada breaking news dari Greenwood yang terbaru abis kita tapping DPI tadi gue baru baca ada breaking news apa katanya? MU dan Greenwood resmi berpisah ke depannya tapi lagi dibantu sama MU-nya untuk dia mencari tarik klub berpisah itu kontraknya di iya, akan pisah enggak, dia enggak bilang secara exact sih tapi move away from Old Traverse sih jadi gue belum yakin apakah benar-benar cabut tapi Greenwood juga bilang gue enggak akan melanjutkan sama MU karena untuk kebaikan MU ya walaupun mungkin ya kan ada yang tim cewek protes ya, dan si siapa si Arnold juga bilang dia sebagai bos dia harus meminimalisir itulah pokoknya konflik dilema dan lain-lain sebagai bosnya MU dan menurut gue sih masuk akal tapi ya mungkin itu kan kayak yang lu bilang ya mungkin ini untuk manajemen resikonya bukan enggak mungkin dua tahun setahun dua tahun dia di luar dulu walaupun mungkin bukan pinjeman dijual tapi ya bisa aja nanti dibeli lagi ya ya, kalau MU pintar masukin buyback klosul tapi itu yang cewek itu pasti enggak akan hilang protesnya jadi yang berat sih disitu dan gue paham dari keputusan Arnold karena MU itu bukan hanya satu tim iya, iya MU punya banyak tim dari youth yang cewek segala dan mungkin ada cabang lain gue enggak tahu kalau Barca kan banyak cabang iya tapi intinya ya gue ngerti keputusan Arnold cuman kalau dari sisi teknis itu gue sayangkan karena Greenwood untuk gue one of the most talented player lah yang jadi masalah sekarang adalah Anthony kena kasus yang sama iya katanya ya dan gue baru baca di media Belanda ceweknya ngelaporin ke polisi Inggris itu kan diberhasil iya, iya waktu itu kan iya 70 halaman dengan komplain dilaporin ke polisi Inggris nah ini repot ini kembali masalah reputasi lagi masalah image lagi iya kan iya, kalau dulu kan seperti banta-manta nih ya tapi sekarang di baru dilaporin lagi ya kalau seandainya polisi lihat laporannya benar-benar dengan bukti yang jelas kasusnya bisa kayak Greenwood minimal lu gak disalahkan tapi lu gak main dulu oh iya, iya yang kena siapa? MU lagi MU lagi MU lagi MU lagi ini ya ini ya agak-agak memang keliatan banget MU itu hati-hati banget kan dari kasusnya Greenwood soalnya ada cicak tuh gede banget soal kasus Greenwood ini dia bilang katanya setelah bahkan setelah Greenwood semua charge-nya di batalin dia bilang kan investigasi internal dan so far sih memang keliatannya mereka hati-hati banget kemarin memang keliatannya cek ombak ya dimunculin Greenwood latihan terus juga dibalikin ke namanya ke dalam squad bahkan di beberapa game yang gua tau di game EA Football tadinya nama Greenwood sama fotonya udah hilang ada lagi sekarang tapi dengan dengan case ini gua gak tau deh beneran dia akan ada lagi apa enggak untuk kedepannya ya kalau ini sih kata-katanya karena Arnold nih ya to minimize any distraction to the unity we are seeking within the club terus persepiting Greenwood exit intinya sih Greenwood-nya pun juga ngomong dia sebenernya dia gak melakukan banyak hal yang diberitakan yang dibesar-besarkan tapi memang dia membuat kesalahan dalam hubungannya dengan cewek akhirnya nikah juga kan oh belum nikah dong belum ya belum belum nikah baru punya anak dan keliatannya sekarang ya sama cewek yang ini kan sama cewek yang ini si Robson ya has Robson ini kan ya tapi memang pro dan kontrol itu kan selalu ada kan ketika ada yang bilang ketika pacarnya aja udah memaafkan mereka udah punya anak bareng kok orang yang luar gak memaafkan tapi mungkin sekarang MU secara brand itu kan banyak yang dari sisi kepentingan lah kepentingan-kepentingan yang gua rasa harus dipikirkan dan ini kehilangan besar pastinya di saat MU menurut gua lagi butuh sosok yang bisa menjadi pembeda sambil menunggu Hoilun tapi gak tau Hoilun juga masih cedera kalau Anthony kena kasus lagi seandainya gak main juga ya paling tarik balik elang gak enggak lah besemon taro kanan itu atau sancoy gila dong enggak tapi ya ini agak di forestnya cadangan iya sih kemarin enggak itu baru debut kan baru debut langsung bikin asis loh Coach lumayan lah sebagai super sub iya super sub doang dia emang statusnya tapi mungkin banyak yang nanya-nanya kan Hoilun kemana banyak yang gak tau ternyata Coach Hoilun kemana kan sebenernya di DPI di DPI di offset 2 kan gua udah bilang kan iya dia cedera punggung ternyata hasil MRI nya gak seringan itu gak seringan itu betul butuh waktu lebih lama lah betul ada yang isunya sampai 6 minggu tapi bisa lebih cepet awal September tapi gua rasa gak mungkin tanggal 3 September lawan Arsenal dimainin terlalu riskan menurut gua di big match dia belum ada match fitness nya dihajar sama Gabriel dari belakang cedera 6 bulan dan secara mental menurut gua belum cocok gitu dia turun langsung di situ terutama match fitness dia gak ada itu harus di dan itu butuh minimal sebulan iya iya kalau mungkin diturunin 10 menit 15 menit cuma buat ngerasain lapangan sih gak apa-apa lah tapi jangan diturunin jadi babak kedua full gitu belum pantes lah match fitness nya apalagi lawan Arsenal iya iya kan pasti keras mainnya tapi ini jelas ada akhirnya ada titik cerai ya buat orang yang mungkin mengharapkan Greenwood ya udah lupakan dulu lah mungkin Greenwood 1 tahun 2 tahun ke depan gak akan ada bersama MU mungkin kalau dia bisa bersinar lagi di klub luar katanya isunya kan klub Turki ngincer dia klub Itali ngincer dia tapi gua gak yakin karena dia bilang katanya dia pengen gak pengen terlalu jauh sama keluarganya sih apakah bener dia karena tipikal pemain Inggris kan juga yang masih muda jarang tuh yang mau main abroad kecuali emang dia belum berkeluarga ya apalagi ini udah punya anak gitu kan iya sih jarang dia bisa kecuali emang anak istrinya siapa tau ke Arab tapi wah itu malu sih gua kalo sampe dia ke Arab bener-bener talenta yang sia-sia banget tapi mungkin gaji gede tapi mungkin juga gitu ya karena kan ibaratnya dengan ke Eropa pun sebenernya juga kalo yang brand klub besar tetep mikirin itu juga kan image kalo gajinya 10 kali lipat iya gua jadi dia sih pindah iya ya dan gak ada gak ada obstacle sih gitu kalo dia pindah ke Eropa kan iya klub-klub juga memikirkan secara kredibilitas ada protes-protes lagi image lagi itu ya menurut gua ya kalo main Arab 2 tahun 3 tahun okelah sekaligus cari duit iya lah cari duit aja kantongin duit balik lagi ke Inggris hehehe ya itu deh dari soal BNUD dan juga MU nah yang kedua kalo dari 2 pekan terakhir atau termasuk dari yang baru jalan di seri A juga siapa question menurut lu debutan paling oke pemain baru di tim di EPL dimanapun di EPL di seri A di Spanyol kalo gua Bellingham 2 pekan tuh menurut gua Bellingham okelah salah satu lah salah satu itu Bellingham kalo di EPL itu timber tapi timber mainnya kan baru ya cedera baru 1 match cuma di Precision dan di 1 match 2 match lah community shield kan oh iya iya dan itu dia membuktikan dia bener-bener punya kontribusi yang bagus banget iya iya cukup cepet ya adaptasinya ya iya dan main bagus bener-bener bagus 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 kayak udah pernah lapangan ya jangan lupa ya ya satu lagi Mudrik hahaha jangan lupa Edo gimana ada 3 pemain 100 juta Mudrik Enzo Kaicedo yang satu nendangnya nembak burung yang satu penalti ga masuk yang satu bikin penalti kak kalo posisinya bagus jatuh hahaha serba salah iya Mudrik kalo dapet bola posisinya bagus kalo ga kepelangan dia jatuh bukan itu pemain yang paling impressive Mudrik impressive tapi dari sisi negatifnya kalo timur kan impressive dari sisi positifnya tapi kalo Kaicedo terlalu di nilai yang baru udah baru main belum jadi starting gini ya ini serius karena gue suka bully Chelsea kan ga gue hampir yakin gue bilang Chelsea bisa bangkit bisa bermain bagus dibawah pocet at least setelah tiga bulan lah at least setelah tiga bulan baru keliatan Chelsea yang sesuai dengan dengan kapasitasnya menjelaskan lu akan liat banyak match lawak banyak dribbling gitu cuman pocet ini kan gue bilang bukan pelatih jelek juga mungkin ga hebat tapi bukan pelatih jelek dia bisa liat lah ga bisa main kayak begini terus tapi main main bagus itu siapa yang lu harapkan ada disana di depan play as a team lah i mean jadi mudrik bisa ya play as a team ya ga itu mudrik itu kartu mati tadi parah banget di belakang air tadi dia ngomong kalo gue seumur mudrik kayaknya gue lebih bagus pada mudrik serius kalo gue seumur 22 gue lebih bagus asli separah itu loh gue sering kritik pemain kalian tau tapi gue ga pernah ngeliat pemain sehancur ini dengan harga segitu iya oh iya sih 100 juta sih wah parah loh gila sih timingnya tuh hancur-hancuran loh untuk pemain kayak begitu itu divisi 2 belanda lebih bagus timingnya daripada dia iya 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 kenapa ya bener-bener parah dia kayaknya mentalnya sih menurut gue udah kena hajar dari musim lalu jadi kayak pressure-nya terlalu berat padahal gue ada di di shakhtar ya ya kan terlepas di shakhtar lawannya mungkin lebih ringan dan lain-lain di liga champions tapi kan dari dia pod PD-nya ada kok di timnas lah di timnas lebih lumayan tidak bagus juga tapi lebih lumayan menurut gue mentalnya sih dia main di primer league kayak pressure sih wah parah bener kacau sih berarti mod ya berarti kan disana modric jackson siapa lagi sterling pilihannya kan gak ada lagi siapa broha belum belum sembuh nguku masih lama lu kan 3 bulan nguku belum sembuh iya gue gak ngerti lah intinya gak kembali ke pertanyaan lu sebenernya gak begitu banyak ya yang bener-bener pemain baru yang yang excel ya bellingham kalau dari semua liga ya bellingham salah satu yang kalau Kane kan baru satu pertandingan ya yang starting kalau the worst-nya siapa gue Mason Mount sih iya parah ya ini pemainnya ini gak murah pertama 60 juta 50-60 juta dua laga bener-bener ilang gitu terlepas orang mungkin bilang bener-bener gak keliatan dan etos kerjanya gak ada juga kalau orang kan bilang dia pressing-pressing gak keliatan gitu pressing-nya juga gak gak contribute gak berefek ke tim gitu dan gue menilai gue dia bilang dia itu gak bisa gak klop sama Bruno ya jadi bener-bener harus salah satu either Bruno sama Kasemiro juga menurut gue cocok dia untuk main jadi double pivot ya kalau mungkin di depan dia itu sebenernya bukan double pivot dia harusnya main di depan nomor 10 lah Bruno itu harus digeser ke kanan atau ke kiri atau cadangin jadi winger lah atau cadangin sehingga Mauno itu punya space baru disitu bisa nilai karena dia excel di di Chelsea karena dia punya space iya dari lini kedua masuk ke dalam betul banyak masuk ke dalam dan itu belum keliatan lebih banyak nyetak gue lah padahal menurut gue kalau emang mau dicoba gitu dua-dua main ini main kenapa gak Bruno yang lebih di luar karena kan Bruno juga sebenernya tapi Bruno itu males main di luar iya iya lebih kayak holding gitu loh nunggu kan Bruno terakhir-akhir Bruno itu bukan gini ya Cukalong-bolong-bolong Bruno lu suruh main jadi Balboi dia juga bisa semua dia bisa iya cuman mau gak kelihatannya obat dan gue merasa dia ingin menunjukkan bahwa dia gak nyaman di winger padahal lu harus berkorban gitu loh melebar-melebar mulu ya dan gue gue juga ngeliat dia frustrasi sih setiap dia ngasih bola tuh kayak bingung ngasih ke siapa yang bisa nyambut mungkin kalau ntar ada Hoylun harapannya ya ada pemain yang akhirnya bisa dapetin bola yang dia kasih gitu kan karena biasanya sekarang dia ngasih bola-bola jauh gitu kan Rashford untuk counter oke tapi kalau dalam keadaan lawan-lawannya low blow kan gak bisa tuh bola-bola di Bruno kan gak akan worse kan iya nah kalau ada Hoylun mungkin harapannya menurut gue sekarang adalah ya itu ada pemain yang bisa menjawab itu ya ntar jadi cross and crossing team kayak Helsing iya iya kalau Murni ngandelin Hoylun iya tapi minimal ada variasi serangan lah kan sekarang cuman bola-bola jauh lah Riga Naco sama Rashford gak worse bingung Rashford itu juga harus dicadangin gak bisa lumayan ancur-ancuran terus cuman jadi starter harus dicadangin kasih peluang sama Sancho dari awal Marshall dari awal iya iya dong kalau emang itu ya lu coba lagi gitu kalau lu yakin dia jadi sesuatu iya daripada lu pasang nama besar tapi gak perform terus bukan sekali dua kali kan iya nah ini sekarang gue dari tadi siaran DPI sama apa tapping posket selesai gue udah bisa menangkep coach ini lumayan sekarang objektif ini dia karena orang pada bilang kan dia bilang tenhack apa ini tenhack lah belanda banget nah gue tadi nanya kan sama dia kalau ini kesalahannya siapa di pertanyaan kemarin tenhack dulu bilang kan iya dan kalau gue bilang kalau misalnya satu musim ini gak temukan sempat besar tenhack layak out gak setengah musim setengah musim susah empat besar layak out ya jangan kayak Arteta setengah musim kalau dia gak bisa bikin layak out sesimpel itu bahkan Arteta pun dua musim duit yang di spend belum sebanyak tenhack kan iya tenhack tuh udah banyak banget yang di spend 400 iya dan mau lu bilang manajemen EMU yang goblok atau segala macem dalam bernego tapi kan pemain yang dia mau itu gitu didapatkan didapatkan gitu kan kalau lu emang pelatih yang hebat ketika harganya mahal banget lu harus punya opsi dong ini pemain ini siapa 400 juta juga bukan duit dia kok iya bukan duit lu bukan duit gue tapi lu dapet pemain yang lu inginkan lu harus perform dan kalau sama kayak Arteta lah sampai sekarang kan gue juga bilang Arteta kesalahan Arteta adalah salah pasang pemain lu kalau gak bisa ngelihat bahwa Ketya ini deadwood something wrong with you gitu loh iya sih sama kayak Shafi nah Shafi mungkin belajar dari kesalahannya musim lalu ya dia mulai memainkan memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda yang perform terus dia taruh posisinya udah mulai lebih bener dan TNH harus melakukan itu tahun pertama oke lah kita merem belajar apa namanya eksperimen eksperimen coba-coba bongkar pasang tahun ini lu harus perform gak harus juara 4 besar januari setelah apa namanya summer window transfer januari bukan bukan januari kan pada boxing day ya setelah boxing day tahun baru MU harusnya berada di 4 besar kalau nggak itu dipertanyakan sesimpel itu dan kedua adalah cara mainnya karena kelihatan banget cara mainnya belum kelihatan gitu kalau gue dulu salah satu orang yang lumayan ngebela Arteta terlepas dari dia posisinya peringkat 8 gue gak salah ya kan musim pertama dia nanganin setengah musim bulan Desember peringkat 8 kedua juga dia nanganin semusim pertamanya walaupun dapat FA Cup tapi peringkat 8 juga tapi dari situ gue ngeliat cara mainnya udah jalan dari kaki ke kaki orangnya deket tinggal kualitas pemain yang nggak ada di situ baru dia datangin lah musim depannya pemain-pemain kayak Gapsus dan lain-lain itu menurut gue akhirnya mulai jalan tuh skemanya setelah musim lalu dapet semua yang dia mau tinggal puzzle-puzzle yang kurang kayak decline rise ya mungkin gue setuju sih ketika dia punya dapet striker yang oportunis harusnya ini tim udah jadi gitu udah gak ada Arsenal lagi gitu iya Arsenal itu masalahnya gak jauh beda sama MU mereka create peluang tapi nggak bisa cetak goal MU juga cuma create peluangnya Arsenal itu berhasilkan sistem create peluangnya MU berhasilkan skill nah itu itu bedanya selama ini makanya mungkin gue sering di debat sama fans MU itu banyak yang bilang lu pesimis amat dia matera karena gue gak ngeliat dia bisa main konsisten secara sistem gitu belum lah tahun ini harus memikirkan nah iya makanya gue bilang mungkin gue pikir baru 2 match dia coba mencoba memberikan kesempatan kepada orang-orang yang dia percaya kayak Bruno, Mount, Rashford dan lain-lain tapi kalau makanya gue pengen match ketiga kalau lu turunkan tim yang sama lagi jelek lagi mainnya wah suram lah masa depan lu dan itu di di media belanda juga disikat kan iya dan soalnya pramusim pun juga gak gak bagus mainnya gak convincing iya jadi makanya gue bilang ah ini pramusim begini walaupun emang pramusim bagus gak menjadi jaminan di liganya bagus ya tapi dari pramusim yang gak menakinkan partai pertama lawan wals jelek makanya gue masih sampe sekarang pesimis ini mau mainnya kayak gimana nih gak jelas dia mau sistemnya gimana kecuali dia harus ada yang itu dikorbanin antara Bruno sama Mount kayaknya gak bisa main bareng terus juga Rashford kayaknya jangan dipasarkan jadi striker lagi harus ada perubahan yang jelas gitu dia harus berani ambil keputusan yang tidak populer di depan fans di depan management tapi kalau keputusan tidak populer ini ternyata menghasilkan permainan yang jauh lebih menjanjikan walaupun mungkin gak selalu menang in the long run dia pasti didukung sama fans-fansnya sama management karakter itu emu itu sudah lama kehilangan identity nah identity harus diterapkan dulu iya iya itu sih dari dan itu tugas Eric Tenah berarti Mount paling jelek ada lagi gak menurut lo yang jelek banget? mudrik mudrik lagi dia mau bukan debutan dia di Barca apaan semua tuh? Gundogan wah keren Gundogan Romeo Romeo lumayan 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 oke lah ya ya dengan sesuai kapasitasnya lah ya Madrid juga oke semua Liverpool oke juga Sobosla Mechalister oke lah MU mau doang oh nana bagus Chelsea beli segambar yang lain hahaha di Chelsea siapa lagi tuh? gue udah gak tau itu nama-nama di Chelsea bentar kalau si oh itu tahun lalu mereka tahun lalu tahun lalu udah siapa? udah main ding keeper si Sanchez gak itu sih kalau Chelsea itu Jackson Striker itu bener-bener Nicholas Jackson ya levelnya level Villarreal itu bener asli itu asli parah itu punya tenaga tapi punya tenaga doang lari doang iya buat rotasi oke tapi buat jadi secara utama gak bisa sih lo ngarepin dia finishing-nya jelek 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 banget itu yang dari Chelsea yang paling flop dia kalau gue bilang Drogba my ass katanya Drogba jauh lah sama Drogba ya Drogba awal-awal Chelsea udah langsung nge-tune dia kayaknya butuh waktu walaupun mungkin gak yakin gue bisa dia walaupun mungkin memang the whole teamnya memang belum baik-baik aja sih bukan cuma dia jadi mungkin supplynya juga kurang karena supply kan gak lager dia tapi dapet dapet berapa kali peluang juga lo posisinya oke dribbling bisa dihajar dengan tackle something wrong with you lu gak tau cara dribbling gimana dribbling adalah menutup lawan lu biar kalau lawan lu gak kasih tackle atau dia bikin pelanggaran tapi kalau lu sejajar lu kasih ruang dia untuk knackle ngerti gak? jadi lu harus harus masuk ke dalam ya itu gua winger dulu men gak tau trik-triknya ya sampe sekarang lu juga main masih mau jadi winger striker juga kan walaupun sekarang udah gak kuat lu lari pasti makanya gue bilang gila lu masih mau aja main jadi lari-lari begitu tapi lu main lah udah 56 tahun masih main masih mau ngolong-ngolongin ngolong-ngolongin ya itu dia review kita tadinya mau nungguin hasil Arsenal tapi gak kuat karena baru main jam 2 pagi gue keler bener-bener gue kayak kuli gue kerjain kita akan update lagi hari Kamis apa yang seru walaupun belum ada pertandingan pasti kita akan update dari yang masih bursa transfer sama preview menjelang weekend nanti ya bursa transfer masih seminggu ya? masih ya sampe akhir bulan kan terus hari minggu ada live comment Castel Liverpool oh tapi itu entah di dengan reksona atau tidak just talk kalau gak dengan reksona di just talk masih dalam tahap nego iya iya gua belum promosi ini ini dong gua dapet ini nih baju jersey yang mungkin gak bisa didapatkan dari meals ya ini meals tapi mealsnya bahkan gak bisa ngejual Indonesia ya gak boleh gak boleh jual kenapa? gak tau oh iya jadi emang hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan ini keren banget nih nih jerseynya homenya ada juga coach udah dapet yang ungu gak punya gue yang lebih keren ungu ungu dan kemarin oki renga dapat yang hitam gua paling suka yang hitam sih karena gua anaknya jersey hitam banget nih ini keren banget dan renmar rovers ya keren lah tapi gua lebih suka yang keras sih yang dua musim lalu kalau kalian gimana ngasih rate buat jersey ini mungkin nanti gua lebih suka yang ini karena lu lebih oh lu lebih suka yang keras begini ya iya iya gua lebih suka kerasik sih yang keras keras kayak gini nih kayak polos shirt gimana menurut kalian guys rate dari 1-10 jersey ini kayak gimana menurut kalian oke apa terlalu polos apa gimana oke kita ketemu lagi di Offset Duo episode hari Kamis see you when I see you bye 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 bye